Ya, pemirsa nekat buka melewati batas jam operasional di masa PPKM level 3, tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, di Segal Petugas. Pengelola sempat mengelabui petugas dengan mematikan lampu dan menutup rapat pintu kafe. Pengelola tempat hiburan malam ini berusaha mengelabui petugas Razia dengan menggembok pintu masuk dan memadamkan listrik. Namun, petugas tak mau terkecoh. Buktinya, saat petugas memasuki ruangan kafe, petugas temukan puluhan pengunjung yang tengah menikmati minuman keras dan berkerumun tanpa mengenakan masker. Para pengunjung lantas didata dan dikenai sanksi dendat. Sementara pengelola tempat hiburan dijatuhi dendat dan segel selama sepekan. Masanya jam kosong-kosong, itu tidak boleh lagi ada kegiatan usaha yang berlaku. Nah, sementara kita tadi sama-sama lihat, ternyata masih buka dan di dalamnya penuh dengan orang-orang yang tanpa sama sekali menggunakan masker. Ya, berkerumun sudah jelas dan pelaku usaha juga sudah mengaku bahwasannya mereka bersalah. Dan satu lagi, prokes-prokes memang tidak dijaga. Termasuk aplikasi lindungi dan melindungi, mereka juga tidak punya. Petugas mengimbau warga dan pengelola tempat hiburan malam untuk terus mentaati protokol kesehatan dan aturan PPKM yang berlaku demi memutus rantai penularan COVID-19. Dari Jakarta, Miftakul Ghani, AINews, melaporkan. Pemirsa di masa PPKM level 3, sejumlah aturan dilonggarkan, termasuk di lokasi wisata dan tempat olahraga. Di banjir Kanal Timur, Jakarta, warga beramai-ramai untuk bertivitas. Petugas pun tetap mengimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas akhir pekan di banjir Kanal Timur, Durian Sawi, Jakarta Timur sangat berbeda di masa PPKM level 3. Kini PKT diramaikan warga yang berolahraga bersama keluarga. Beragam aktivitas dilakukan seperti bersepeda, lari, jalan santai di alam terbuka. Di samping kita juga dapat kesehatan, juga dapat murah meriah, hiburan untuk orang-orang tua. Sepanjang jalan banjir Kanal Timur, petugas gabungan selalu berjaga untuk mengatur keramaian serta melarang pedagang yang akan berjualan. Jadi antusiasnya cukup lumayan ya. Sebagai ikan, ya mungkin kalau kita sebut dengan kata-kata betanda, kayak burung dilepas gitu kan, cukup ramai. Namun untuk pedagang kaki lima maupun yang tidak bermasker, tetap kita tekankan wajib. Yang pedagang sementara ini kosong, takut mereka udah tahu. Tapi kalau yang masker, kalau yang tidak ada, tetap kita wajibkan untuk menggunakan. Di PKT, warga sudah menggunakan masker dengan benar, namun jaga jarak sulit untuk diterapkan. Dari Jakarta, Daneswara Ilham dan Yulia Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa pemberlakuan ganjil genap menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, masih diberlakukan. Puluhan kendaraan asal Jakarta pun diputar balik karena menyalahi aturan. Minggu kelima, penerapan ganjil genap di kawasan gadok puncak Bogor, Jawa Barat, dilakukan mulai hari Juhat hingga hari Minggu setiap pekaja. Terdapat 6 titik pemeriksaan di jalur puncak dan 2 titik di kawasan Sentul. Bahkan sejak pagi tadi, 30 kendaraan asal Jakarta diputar balik karena pelatnya tidak sesuai dengan tanggal. Sementara, sistem satu arah akan dilakukan siang nanti mulai pukul 11.30 hingga malam nanti. Satu arah diutamakan bagi kendaraan yang akan lakukan perjalanan kembali ke ibu kota. Lalu pemirsa bagaimanakah situasi terkini arus solintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat? Kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok. Ya, Rizka bagaimanakah situasi arus solintas di sana? Apakah masih banyak pengembut yang melanggar ganjil genap? Silahkan Rizka. Ya, Pram dan juga pemirsa memang untuk kondisi pada siang hari ini di Simpang Pertigaan Gadok ini menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi proses pemeriksaan terkait ganjil genap ini masih dilakukan oleh Satuan Petugas Polisi Polres Bogor dimana memang ini menurut pantauan kami sejak siang tadi terjadi sekiranya antrian kendaraan sekitar 100 meter setelah melewati tol Ciawi. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa memang kiranya menurut data yang sudah kami himpun sejak pagi hari tadi hingga pukul 7 sekiranya sudah ada kendaraan berpelat B sebanyak 30 kendaraan yang diminta berputar balik karena tidak memakai kendaraan sesuai tanggal ganjil hari ini. Dan selain itu juga menurut data yang sudah kami himpun dari Satlantas Polres Bogor tadi juga sempat menunjukkan bahwasannya ada sekitar 18 ribu kendaraan yang masih berada di atas dan mendominasi area Puncak, Cianjur dan juga Sukabuni dan belum terlihat ada tanda-tanda untuk kembali mengarah turun atau kembali ke Jakarta. Selain itu juga memang tadi sempat dikatakan bahwasannya masih ada sedikit antrian kendaraan di daerah Rafles Puncak atas dan selain itu juga pada siang hari nanti sekitar pukul 11.30 akan ada penerapan one way atau satu arah untuk kendaraan dari atas Puncak menurut kembali ke bawah Jakarta, kembali ke Prang. Rizka Dior melaporkan langsung dari Simpang Godok Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Rizka. Pemirsa pelonggaran di masa PPKM masih membuat bisnis penginapan tertati-tati. Merumahkan pegawai dan menjual aset menjadi salah satu solusi pengusaha untuk bertahan. Meski sudah ada beberapa pelonggaran dalam penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, nyatanya bisnis penginapan belum juga bangkit. Seperti Los Manos, salah satu hostel di kawasan Tirto Dipuran, kota Yogyakarta yang jatuh bangun bertahan di tengah badai COVID-19. Hampir tidak ada tamu dan pemasukan membuat Aldi Setiaji, pemilik hotel, merumahkan sembilan pegawainya karena sudah tidak mampu memberi gaji. Untuk pemasukan sendiri, untuk tamu kan hampir tidak ada, karena dulu sebelum pandemi kan 70% tamu kita itu boleh. Masih belum banyak mas, dan karena hostel seperti ini memang sangat segmented ya. Sebagai pemilik penginapan, untuk menutup biaya operasional dan mempertahankan bisnisnya, Aldi harus rela menjual sejumlah aset seperti mobil, kasur, dan barang lajah. Supaya tidak gulung tikar, dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah bagi para pengusaha penginapan yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Yogyakarta, Budanto Farhan, INews melaporkan. Bosan di rumah warga Bandung habiskan akhir pekan di kawasan Beraga. Dan seperti apa? Informasi selekatnya setiap lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di INews ya. Terima kasih telah menonton!